Setelah penggunaan listrik secara ilegal bisa berbahaya dalam sistem arus listrik. Ya, kondisi itu dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. Listrik ilegal yang digunakan oknum masyarakat bisa berdampak bagi penggunanya maupun masyarakat sekitar. Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Pontianak, Didi Kurniawan Abu Wari mengatakan Penggunaan listrik ilegal itu tidak memperhatikan standarisasi kapal listrik maupun instalasi pelanggan. Kondisi itu bisa berdampak terjadinya kebakaran di sekitar lokasi yang menggunakan listrik secara ilegal tersebut. Bahwa penggunaan listrik itu bisa merugikan pelanggan itu sendiri, ya diantaranya adalah terjadinya kebakaran. Karena penggunaan listrik ilegal tersebut itu tidak memperhatikan di sisi standarisasi. Pihak PLN saat ini sedang mendata penggunaan listrik ilegal di masyarakat. Dan masyarakat diminta untuk melaporkan jika mengetahui adanya penggunaan listrik secara ilegal di lingkungannya. Terima kasih. Terima kasih.